Guys, kita lihat gimana penampakan poskambling Sultan Ini hasil Wah, gila keren banget Kita lihat ya, kalian jangan kaget ngelihat bentuk poskambling ini sebelumnya Mungkin sedunia kali baru ada pos roda, ada kalut ya Karena memang di Jerman gak ada pos roda Halo, selamat datang Halo, selamat datang Selamat datang Guys, kita udah sampai di kampungnya Gigi Bang Bahtiar Ini temen-temen Aqua Air juga ada Wandi Seperti biasa udah pada kenalkan P.R.T Siapa namanya P.R.T? Pak Sopian Ini namanya daerahnya berarti? Kampung Parung Serap Kampung Parung Serap Depok Ini kita terima kasih banyak sama ini Berkat beliau ini, jadi kenal Bang Deni Iya, saya juga terima kasih berkat beliau dan beliau saya nyampe kesini Alhamdulillah, amin Mudah-mudahan Lihat perutnya beda Saya yang pakai mereknya Indomart Bang Gigi Halo, Bu Bu R.T Bu R.T Bu R.T Bu R.T Bu R.T Bu R.T Lu R.T Bu R.T Bu R.T R.T Silahkan Ibu R.T pos kamling tapi pakai paludarium guys itu pertama itu pertama di dunia nanti kita lihat ya gimana paludarium yang dibikin sama warga sini bang wandi bang gigi ada bang dino juga palut kan mahal harganya itu gimana warga patungan sumber dananya dari mana itu patungan bang patungan warga patungan semua dari warga sini semua woy keren oh jadi kenapa kepikiran dibikin palud disitu bang gi tadinya gua cuma sekedar pengen ngebikin aquascape kecil gitu bang nah terus warga sini itu ngedukung buat biaya lebih besar gitu makanya langsung lah gua bikin palud oh tadinya lu mau bikin aquascape kecil terus kata warga sayang sayang di rumah gua juga ada kayak gitu pak RT ngomongnya kata pak RT ngapain bikin yang kecil-kecil ya jangan kayak orang susah intinya sih sebetulnya pengen menunjukkan bahwa di kita juga banyak potensi-potensi yang bagus terus seperti ini yang gak dikenal siapa-siapa sekarang kan bener bukan tadi bang Denny eh mantep tampaknya pas-pasan tapi ini termasuk manusia langka juga ini paman saya abang paman paman oh paman iya siapa namanya pamannya ustad ependi pepen pepen irama pepen irama nah satu kenapa dibikin palud selain itu juga kalau dibikinnya besar ini bisa menunjukkan kekompakan warga dalam melaksanakan membuat dan sumbangsi dana bener gak pak? jadi kemarin gimana warga sumbangan gitu pak? ya sebagian dari natur ada peternaga paling banyak oh ada natur ada warga bantuin sama ada yang nyumbang-nyumbang juga intinya ya kreativitas anak-anak yang muda-muda itu membuat korona betulnya seperti apa terus gigi juga nih bikinnya seperti ini kita rame-rame juga bikin bahannya mahal cari karena di lingkungan juga banyak cari-cari pak gigi ya teman-teman Pak Dino konsepnya apa yang dibikinnya kan jagoan palud ini pakarnya paludarium guys mau bikin paludarium hubungi dia jadi bikinnya apa konsepnya? konsepnya sebenarnya memanfaatkan memaksimalkan apa yang ada di kampung sini bang jadi ada apa? nenek-nenek disini ada ada jadi kampung sini kan dekat sungai bang dekat sungai karena konsep paludnya adalah memang sungai gitu jadi gue banyak memanfaatkan barang, bahan yang dari sungai setempat oh apa tuh? batu kali? batu kali, tanamannya, lumutnya juga kita ambil kita pasang semut, kan cerimung? siapa tau nanti juga orang juga ngeh kesana nyari juga kesana om Denny, ijin siapa yang nyender mobil om Denny? jendir luar jendir B, pekerjaan berapa lama nih? kalau pekerjaan itu ya makan waktu agak lama juga satu bulan oh sama karena itu siang malam itu kerjaannya juga ini satu bulan berapa hari? 30 hari satu bulan enggak? full? kokil iya 30 hari karena kita bangun dari pos dan posnya aja dulu posnya kita bangun model-model oh jadi posnya juga baru iya baru posnya wah bokeh rain posnya udah ada, ada space dibikin palud oh enggak jadi awalnya ada pos mau bikin aquascape ah nanggung nih bikin palud aja sama pos-pos ya rubuhin iya iya jadi kita konsepnya awalnya dari posnya bentuknya seperti apa agar supaya itu cocok dengan paludaryu jadi jangan sampai paludnya keren posnya nanggung nih jadi sekarang bikin semuanya guys kita lihat gimana penampakan pos kamling sultan genduk satu-satunya pos kamling yang ada paludaryu biasanya paludaryu itu ada di rumah-rumah arti iya di kantor-kantor mewah ada di rumah-rumah orang kaya ini di pos kamling di daerah? kampung parung serap kampung parung serap ada pos kamling yang ada paludaryu ini kita lihat kesana lewat mana bih? disini let's go bang Dino bang Wandi oh ini berarti ini masuk ke... ini RT berapa nih? masih RT 4 ini jalan utama ini jalan utamanya disini ini jalan utamanya disini ini ya ini minjem klipannya bang? siap ini berarti RT berapa? ini RT 4 RT 4 RW 02 keurahannya Tirta Jaya ok oh jadi ini yang patungan warga sini semua nih? iya iya kita kerjasama lah kerjasama ya RT nya Pak RT itu belusukan kesana kesini dari dana bagus ya intinya sih sebetulnya timnya Gigi lah yang harus kayak gini harus gini dia apa namanya cari bahan segala macem ini keren nih tim Gigi nya nih tim bang Gigi bang Gino bang Wandi jadi dia punya bakat tapi langsung mau dibikin di aplikasi di kampung disini iya tanah kelahirannya om tanah kelahirannya bang Gigi bang Gigi hasil lewat orang sini ya? orang sini disini ini hasil kuryanya nih guys ini halo akuair gila keren banget ini boleh diijek nih? biasa sih biasanya sih biasanya bukan sendal biasanya bukan sendal kita ikutin peraturan ikutin peraturan kalau ini tamu kehormatan silahkan aja semua sama jadi biar bersih bang kita kerja-kerja bersih oh kita mau ketandu buat Paulo Daryum di kampung di kampung parung serap serap kan bener? betul serap coba 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 kita ya kita juga mau ngomong nih bang Dany kita ini warga FT04 RU22 mengucapkan selamat ulang tahun pada bang Dany coba bakar obornya tuh obor terimakasih terimakasih coba nih kita lihat coba bang Gigi apa bang Dino ini konsepnya awalnya kita bikin sistem yang dulu bang ini sistem pengairan segala macemnya baru kita pasang batunya nih pasang batu baru pasang kayu-kayunya setelah setelah apa namanya setelah kayu baru kita tanam segala macemnya detailnya bang ada di channel gua wah hahaha hahaha di aqua air indonesia aku air indonesia ini bagaimana proses jadinya lihat di aqua air indonesia nah bang Gigi ya siap tantangannya apa bikin palut di tempat space kayak gini tantangannya itu ditontonin ya bang bang hahaha jadi selama selama pengerjaan lu dilihati lo ditontonin udah kayak ini aja bang artis artis udah kayak bukan ini sempet bocor-bocor dulu gak sempet enggak enggak langsung dapat langsung bersih langsung langsung kita kerjain aja bang gak ada bocor-bocoran nah ini berarti lo planting juga kan planting juga kan lain di rumah gua kan sama cuma ini kita taruhnya tinggal tunggu-tunggu aja bang ini celiungnya ini bang ada celiungnya bang ini apa tuh celiung gak nyari gak nyari ada di kali kamu juga batu-batu ini bikin keren ini nih ini dapat banget ini dapet kain dari mana itu bagian yang mahal hahaha kita nyari ada beberapa sih yang kita kumpulin dari kali gitu ya kalau ini disini juga ini gak masuk ikan kalau tarikan ini ini dia nih untuk pertama kalau kebangunan perletakan baku pertama kalau kolom ini udah siapin biar bang Dini yang disitu oke jadi masukin ikannya kita akan masukin ikannya dari sini ini kenapa aja nih hahaha lu gak masukin ikan cue hahaha baik PT saya terima saya ceburin semoga dengan dimasukinnya ikan ini ke dalam paludarium di kampung sini akan membawa keberkahan di kampung sini warganya sejahtera sehat amin dan semuanya jadi lebih baik amin bismillahirrahmanirrahim kita kumpulin ya assalamualaikum alhamdulillah woi mantap ya mantap ya jangan-jangan emang tadi udah ada ikannya gue mau datang di share of terus memang baru pak ini untuk pertama kalinya kita datangkan artis kayak begini ternyata beliau ini masyarakat gak bukan di tempat-tempat yang hebat-hebat yang datang tempat kita yang sederhana seperti ini juga bang ini mau datang saya ucapkan banyak terima kasih bang atas waktunya sama-sama atas waktunya segalanya ya karena beliau ini kan banyak kesibukan masih sempet mau datang ke tempat kita ya itulah yang saya salut terima kasih sama-sama akan saya ingat terus bang saya bisa silaturame kesini amin amin nih lihat gambar terima kasih nah coba gue mau ngobrol sama tim yang bikin tim aquire mana kumpul-kumpul oke lah sekarang gue sudah bareng sama tim aquire nih mereka bersama warga sini yang membuat arsiteknya nih mereka nih gimana pelaksanaan pembuatan paludarium dari awal sampai selesai pas ngelihat hasilnya puas ya? buas wow gila 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 ini tangan kenapa ini tangan ini? gila kok kok gombrang gue lagi ngumpul tu tau gombrang ini apa ada yang berak beling hey Dino amati maku air berarti palut itu kan separuh air, separuh kering gitu? iya, jadi sistemnya palut itu artinya rawa sebenarnya bang jadi rawa yang ada di dalam wadah, jadi paludarium gitu kan nah konsep ini yang kita bawa ke Pekampung Serap ini karena kalau misalnya kita bikin aquascape juga dengan ukuran segini terlalu besar tampungannya juga besar jadi paling ideal dengan potensi yang ada disini paludarium bang, paludarium kita pilih lalu kita aquascape disini bukannya makin bener ya? iya bener makin gak bener oh iya iya oh karena sekarang gini, kalau yang dibawah kan kerendam air nih ikan kasih makanan, nah kalau yang atas ini perawatan gimana? ke sini ada musiknya? ada musiknya ada nyirah yang otomatis ya? gokil pembuatan ke sini nah disini otomatis nih bang jadi warga hampir tidak pernah bisa agak perlu gak perlu perawatan lah? gak ada perawatan untuk pengiratan pada bersinar air ini ya? ya paling kewajibannya ada di perawatan dan di airnya aja Oh aku baru tahu ternyata gini ya. Oh kalau palut itu nyiram semua, lu bikin instalasi khusus? Instalasi khusus banget. Jadi warga udah gak perlu nyiram lagi, gak perlu nyiram lagi. Semuanya udah tersedia dan nikah-nikahin aja. Maksudnya begitu, hebatnya di situ. Oh karena palut pada ekosistem aslinya juga, karena ya udah hidup gitu aja. Siramannya dari hujan, panasnya dari matahari. Ini pemilihan tanamannya juga karena melihat dari kondisi si poskambing juga Bang. Matahari dari sana, banyak. Jadi makanya lampunya gak terlalu besar, karena terbantu dengan matahari juga. Jadi misalnya ini agak mandi ke depan dengan kayak gini-gini Bang. Oke, nah kalau gini lu ngerjain tuh atas dulu ke bawah atau bawa dulu ke atas? Dari bawah ke atas luang. Dari bawah ke atas. Dari bawah, kondisi siap buat ini. Lalu kita sambungkan dari atas ke bawah. Dari bawah. Itu apa sih? Tanah atau batu juga? Batu, batu. Semua, batu. Laparok. Laparok namanya. Laparok. Nah berarti kalau planting-planting di atas aja, di bawah gak ada planting? Di bawah ada planting, Bang. Kayak tanaman-tanaman yang kecegat. Di bawah ada planting-planting juga. Cuma karena pemiliran ikan yang agak serem, Bang. Maksudnya dia ikut makan tanaman gitu. Jadi kita gak terlalu banyak planting-planting ya. Paling banyak planting-planting di bawah. Oke, ya. Nah total tim yang ngerjain, berapa orang? Tim, tim, tim. Berapa ya? Ini gabungan nih Bang. Gabungan. Sama warga gitu Bang. Sama anak muda sini. Coba gue tanya satu-satu. Lu disini ngurusin apanya? Bikin apanya? Bikin apanya? Bikin apanya? Dia mau ngacang-ngacang doang kan? Oh, bawa-bawa barang? Bawa barang-barang. Bikin apanya? Artscaping. Barang-barang gigi. Artscaping? Oke. Nih. Gue nonton dong. Ini boss, boss. Gawasin, gawasin. Pengawas, Bang. Gawasin, Bang. Gawasin, Bang. Gawasin, Bang. Gawasin, Bang. Gawasin, Bang. Lu ngapain disini? Artscaping. Artscaping. Lo ngapain disini? Dia koordinator. Ini anak muda dia. Ketua pemuda disini. Oh. Gue cuma ngopi doang. Seksi keamanan. Seksi keamanan disini, Bang. Oh, disini semua nih. Artscaping, blending. Semua, Bang. Sistem. Semua juga. Artscaping, blending, sistem juga. Kokil. Keren banget. Nyangka ga punya boss kamling? Oh, sama sekali. Sama sekali ga nyangka. Sama sekali ga nyangka. Sama sekali ga nyangka. Ini kebetulan. Waktu kita mau bikin. Ini jalan kesini main. Wah, bikin balut bagus nih. Gitu. Jadi akhirnya kita di aplikasikan lah. Seperti ini. Tapi sih ga ada rencana sama sekali. Boss udah gitu. Boss aja. Udah lah. Kalo gitu kita bongkar semua. Nah tadinya bentuk sebelumnya kayak gimana? Ada fotonya lah. Ada. Coba-coba pemulihan bentuk. Guys. Ini bentuk before dan afternya ya. Kita lihat. Coba. Foto sebelum berubah menjadi ini. Ini apaan kadang burung? Ini juga hasil karyanan. Di sini ada scaper. Aqua scaper. Tapi masih enak muntah bang. Masih balitanya bang. Masih balitanya bang. Masih balitanya bang. Ini ABG yang jago Aqua scaper. Ini dia. The Depok scaper. Ya. Ambe keren, men. Aduh gila. Ini keren banget sih. Kita lihat ya. Kalian jangan kaget ngelihat. Bentuk post gambling ini sebelumnya. Bentuknya kayak gini. Sendirin anjingnya ya Rubun. Aduh gila. Guys. Gak cuman di sini. Ya. Detelnya. Ini belum selesai semuanya. Oh. Jadi nanti ini akan full. Full. Full semua. Anas ini juga yang kreatif. Full semua. Dari anak-anak kita semua. Ini sama model-model ini sama. Mereka bikin semua. Oke. Tepuk tangan lu buat warga sini dan teman-teman. Aku Air Indonesia. Apa yang mau disampaikan buat teman-teman Aku Air. Gigi dan kawan-kawan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk tim dari Aku Air Topi. My thanks. Dengan ini. Alhamdulillah. Mungkin sedunia kali. Baru ada pos roda. Ada kalutnya. Di Indonesia A. Iya. Karena memang di Jerman gak ada pos roda. Tapi sedang itu. Iya. Apalagi di Arab gak ada. Pos roda ada polisi. Oke. Hadirin lagi dengan bantuan rekan-rekan dari. Aku Air. Iya. Bisa tercapai. Kita ini. Punya aku yang mungkin sangat indah. Iya. Terindah. Jadi. Semua orang bisa menikmati. Nah. Teman-teman Aku Air. Apa yang mau disampaikan buat warga sini? Kalau saya juga. Makasih Pak RT ya. Udah dikasih tempat untuk berkreasi. Itu ya. Dan ini. Bang Denny. Teman-teman kru Aku Air ini. Sebagian besar dari kampung saya Rapini. Wah. Iya. Jadi memang. Ini kampungnya. Skaplanya. Jadi. Tadi ada. Ini. Ini. Skaplanya. Ini. Ini jagoan. Jagoannya dia. Itu. Awal. Awalnya. Bapinya ini. Hahaha. Jadi. Makasih Pak AirTai. Udah diberikan tempat. Untuk kita berkreasi. Siap. Siap. Ini keren banget. Berarti nongkrong-nongkrong di sini. Iya. Bang Iki. Nongkrong-nongkrong di sini ya? Nongkrong-nongkrong di sini ya? Duduk. 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 Ini Depong ada yang punya kopi apa ini? Ini kopi. Leong. Leong. Oh. Berarti. Bang. Selamat pekerjaan ini. Nonton. Bantu juga. Bantu juga. Bantu juga. Bantu juga. Bantu juga. Kalau. Kalau kita pekerjaan. Kayak bangunan ini. Barang-barang mereka itu. Ada kerja bakti. Ada spesialisnya. Ente total berarti sebulan. Sebulan lah. Sebulan lah. 30 hari itu kita kerjaan. 30 hari tiap hari. Tiap hari. Sampai malam. Tiap malam. Masanya juga sebulan. Tapi Sabtu minggu doang. Sabtu minggu. Sabtu minggu. Sabtu minggu. Sabtu minggu kelar. Aquascape 2 meter. Bulan ya bro ya? Sebulan. Kalau Robang Denny masing aja. Lama-lamain. Bisa akrab gitu kata dia. Saya bersukur. Wah ini mah mewah pak. Kalau pos kami ini. Ya kalau kita pakai biaya. Berapa puluh juta ini. Dari mana uangnya. Ini berkat tim. Mereka ini lah tim ini. Tim Aquail. Tim Aquail. Yang bikin kopi juga ngelayap. Yang bikin kopi ngelayap. Alhamdulillah lah. Kaya kopi. Eh kopi. Eh kopi. Kopi ini siap ditemukan. Pohon-pohon. Batang-batang. Itu berarti ada yang cari. Ada yang beli gitu lah. Ada yang cari. Ada yang beli. Ini lah kalau urusan. Yang kaya menurut. Ayu akar segala macam. Batu-batu gigi yang cari. Huntingnya kecil ibu. Ada kotak ibu. Ada kotak ibu. Di mana aja dikali. Lo nyari gitu. Nyari bang. Nyari dikali. Ambil dari kali. Anggi ini. Bang! Emang bisa? Ya bisa lah bang. Ambil semua bahan yang ada disini. Kita ambil dari sana. Terutama sayu. Batu. Pokoknya ya. Efesien sih biaya lah. Oh guys. Ini berarti ternyata. Kalau kita punya. Kita tau mau bikin apa. Material tuh kita bisa. Nyari juga ya. Jadi sebenernya. Hanya masalah pengetahuan bahan aja. Oh ini bisa kita pakai. Bahan ini bisa kita pakai. ya semuanya bisa kita pakai nah kalau lo tau pohon-pohon yang bisa dibawa ditaruh hidup disini itu gimana caranya? ya tinggal ngeliat bang karena kalau lo ngeliat posisi aja bang kalau misalnya di posisinya lebih banyak airnya berarti kita nanti di kalinya kita ngeliat oh ini bisa, ini air dia masih ada di dalam air, setengahnya di dalam air ya udah kita masukin aja gitu bang emang masih ada yang bagus di kali-kali gitu bukannya udah pada kita kotor jelek semua bang itu kali ciri minin sudah solo bang ini memang masih bagus ciri wong masih masih bagus bang karena di otak saya kalau ngomongin kali itu kebayangnya yang kotor enggak ya dikatakan bang bang nanti lo bisa ngeliat di channel gue nanti juga gue ada disana proses carinya proses huntingnya di tali ciri wong itu sebenarnya agak amaze juga sama warga sini yang udah melihara ciri wong sih sebenarnya bang jadi ciri wong hulu ini masih 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 bisa terawat lah jadi ya masih banyak anak-anak disini yang masih bisa masih bisa berenang disini masih mandi disini masih di mempergunakan kalinya ya buat kehidupan sehari-hari nah bener nah kemarin di salah satu konten gue juga di polling waktu gue ngobrol-ngobrol sama Agok Cita gue ngampir ke komunitas pecinta Kali Ciliwong nah mereka menggagas menggagas bagaimana kali harus dijaga kebersihannya disitu gue juga bantu untuk publikasi agar masyarakat lebih sadar lebih sayang sama kebersihan kali-kali di lingkungan kita bahkan bule-bule bro bule-bule komunitas itu sering datang cuma sekedar mau bantuin bersihin itu bule loh dari luar negeri nah makanya sedih banget kalau kita warganya sendiri yang tidak menjaga kebersihannya orang luar aja peduli masa kita enggak gitu oke pak setelah ini apalagi sampai dibikin sama warga ini masih ada lagi yang belum dilakukan lain yaitu mau bikin apa be? kita rencananya kan mau bikin apa kita apa namanya? aquascape? bukan aquascape jadi tanaman-tanaman air gitu blokonik lah kita sekali yang tanam lelek ikan lelek gitu kan tiwi kolamnya nanti itu rencananya mau dibikin dimana? bisa kan tapi ini ya rencananya begitu oke amin semoga dilancarkan dimudahkan ntar kalau udah jadi kita mampir kesini lagi ya apalagi yang dibuat semua warga sini pak gigi terimakasih bang wandi terimakasih mas dino dan semua tim aku air terimakasih warga kampung parung serap terimakasih tembuk tangan buat warga sini semua terimakasih pak gigi semua teman-teman ya jangan lupa subscribe channelnya aku air indonesia wah mantap dapet kopi dari parung aku parung serap ya bang bang bingung ya pak kopi apa nih pak arti? kopi liong liong ini kalau belum kenal liong kalau belum kenal liong, ku yang belum kenal liong berarti ini emang bikinan sini? bukan cuma kebanyakan warga sini kopinya kopi liong ini dari second through ini dari second through ini kopi dari second through udah ada wah pemain ini ya ini maksudnya grogi betul ya bisa main sama nung pencet nah ini lah contoh hidup, contoh nyata ini yang saya denger dan saya lihat nih baca-baca dari pisahnya dia beliau ini adalah seorang yang cita cina seorang guru tapi sekarang betul-betul jadi guru guru buat kita semua nah bagaimana kita sukses inilah bang Denny ini contohnya awet muda hiburan terus dua kelas hingga terus doang kondong nyambunya udah banyak kondong nyambu kondong nyambu kondong nyambu 43 sih pak 43? 43? ya gak beda jauh mas saya ini 34 berarti berapa muda? pas 1 oh tuan gua pak RT ya tapi muka tuan pak RT ya ada kelawatan mungkin kondong nyambu pak RT 41 pak RT berarti lahiran tahun 79 oh seumur sama adek gue kalau Wendy 78 eh bener seumur sama Wendy pak RT iya berarti seumur sama Wendy bang ada di situ bang orangnya asli bang Jawi ada nama asli ada bang Jawi ada bang Jawi ada bang Jawi iya 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 bapaknya dia orangnya apa di ada bang ada bang ada bang ada bang ada bang ada bang lagi tidur kalau habis setting ini gimana kalo kita bangunin bang Jawi iyaa kita ke rumahnya ke rumahnya ini kan dulu kan bang Jali bang berarti asli secara nama dia bokap gue oke guys di kampung ini katanya ada yang namanya bang Jali jadi gue mau ketemunya pelan-pelan 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 dia lagi tidur katanya guys sekarang kita mau ketemu sama bang Jali asli asli namanya namanya emang bang Jali asli berarti secara nama dia bokap gue nih bang Jali bang Jali ini bang ya kalo kurang sehat bang terdua naik ini ini assalamualaikum baik 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 bang Jali betul wah hahaha kok merinding ini hahaha saya tadi lagi kesini lihat aquarium iya ada eh lihat pos kamling ada paludaryong saya udah lihat tadi terus dikabarin katanya disini ada yang namanya bang Jali iya betul nah saya ingat bang Jali itu buat saya sosok yang luar biasa papa saya namanya bang Jali makanya kalo ketemu orang namanya bang Jali saya seneng hahaha nah sekarang saya bilang mau ketemu boleh gak kita kita mau ke rumahnya ya sekarang seneng bisa ke rumah Alhamdulillah sehat-sehat ya Mbak B Alhamdulillah hahaha usia berapa sekarang 75 75 hahaha Pak Jali ini kalo pagi ngopel di pos ronda iya oh kalo pagi ngopel ngopel di pos ronda iya sore pagi pagi sore pagi sore hahaha sehat terus ya Mbak B Alhamdulillah hahaha saya mau kasih hadiah buat Mbak B Alhamdulillah 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 sehat-sehat Mbak B Alhamdulillah saya inget bang Denny inget bang Jali dia top dari bang Jali nah saya berada orang saya inget bang Jali inget nama bang Jali saya inget papa saya bang Jali iya tapi sama namanya kemenjanya ha Jali oh papa saya Ro Jali nama Leli iya panggilannya Jali sama bang Jali iya itu yang dibilang nama membawa berkah iya alhamdulillah ini ketemu ini artinya hahaha udah bang Jali sehat-sehat ya sehat-sehat disini Bapak iya semoga bisa terus main kesitu jadi lihat iya terus terus sehat Bapak iya keluarga semua disini ya Pak ya betul jadi udah senang banget sudah ketemu sama bang Jali iya sampai ketemu lagi dadah hahaha kita doakan Om Denny kemarin ya acara ulang tahun atau Om Bilad kita doakan semoga beliau selalu diberikan panjang umur Amin diberikan kesehatan Amin dan diberikan rezeki yang halal Amin dan luarganya boleh dijaga dan dijauhkan dari segala macam Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kita semua Amin Ya Rabbah Amin Allah 나는 As-Satiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa alamin wa rahmat wa rahmat wa rahmat Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah